Anak-anakku yang kucintai, wasiat yang sudah terkaren sekian lama itu. Bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku yang keluarganah Dato'ul Watahamu yang setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lah kita semua menjadi hamba Allah yang tegak teguh pendirian. Terus meneruskan perjuangan Bisa Binillah. Memperjuangkan kebenaran iman dan taqwa. Anak-anakku yang kucintai, wasiat yang sudah terkaren sekian lama itu. Semuanya adalah wasiat daripadaku. Aku sebagai pendiri NWDI, NBDI, dan NW. Setelah melihat situasi. Dan keadaan di lembah Renjani ini, banyak hal-hal yang negatif, yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Sehingga saya menangis setelah saat itu saya melihat keadaan masyarakat saya. Masyarakat lembah Gunung Renjani. Karena itu, saya berpesan kepada anak-anakku semua. Kepada keluarga anak-anakku semua sekaliannya, laki, perempuan, mengetegak teguh. Iman taqwa melalui anak-anakku semua dan benar-benar mendengar isi wasiat kandungan yang sudah dikagumi oleh dunia. Wasiat ini dikagumi oleh beberapa profesor. Sehingga ada datang orang dari Yogyakarta, menanyakan apakah betul saya yang membuatnya, saya kata betul. Nah itu kagum profesor Yogyakarta, di Gajah Mada. Akhirnya, beliau-beliau itu menjadi keluarga anak-anakku semua dan sekarang dekat sekali kepada anak-anakku semua dan apalagi saudara-saudara. Anak-anakku yang aku latih, yang selalu mendapat siraman taufik hidayah dari Allah, kata saya sebab saya mengingini bahwa lombok ini, biarpun kecil tapi besar artinya. Terbukti, ulama' beninah datang di lombok. Ulama' wal-rabi pernah datang. Apalagi ulama' yang bukan Arab. Ulama'udinah, ulama' makkah, berapa datang. Apalagi anakku sekalian, kompaklah, utuhlah, bersadulah. Kompak, utuh, bersadulah. Nah, datu luatan untuk membangun negara tanah air. Dari samang sampai maruki. Agar kiranya menjadi negara yang aman, makmur, tenang, senteram, masyarakat. Agar masing-masing dapat melaksanakan tugas menurut bakat dan bidang mereka masing-masing. Marilah anak-anakku semua. Kita yakin, pesan maulah nasihat dan masyarakat. Kepada saya pulang lekas ke negerimu. Lantaran di negerimu banyak yang kurang begitu jelas dan beres. Betul. Saat kalau sampai di sini, mulai sejak itu saya mengajar orang bersalam. Tapi, hampir sekarang banyak yang belum jelas kejaranya bersalam. Apalagi yang lain-lain. Karena itu, tidak teguhkanlah NW. Teguhkanlah NW. Perjuangkanlah NW. NW adalah harapan yang diharapkan akan ada oleh misalnya dan bangsa untuk menghidupkan agama. Semoga Allah SWT menimpakan topik hidayah terus-menurut bagi kita dan bagi anak-anakku semua. Bagi penerus, NW. Supaya menjadi penerus yang setia Rahim Patrin untuk membangun agama negara dan misalnya bangsa dengan sebaik-baiknya. Menurut apa yang diajarkan oleh agama kita. Semoga Allah. Indonesia dari Sabang sampai Maruki. Menjadi negara yang tenang, aman, penuh dengan kemakmuran dan keadilan. Kalau itu, marilah kita teruskan wasiat renungan masa ini yang lahirnya dengan qaldi yang suki murni. Menurut ajaran guru besar kita, yaitu maulana syahatan masyarakat. Dan semoga lah anak-anakku semua menjadi orang yang benar-benar berjuang di sabi Allah. Menghidupkan iman takwa. Jangan hanya menghidupkan uang dan kahwa. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang tegak-tegur pendirian. Dan mudah-mudahan masuk surga ma'al-abraril awalin. Mudah-mudahan masuk surga ma'al-abraril awalin. Masuk surga juga dahisah. Dan ibu bapak kita mudah-mudahan juga mendapat lindungan cepat yang besar sallallahu alaihi wa sallam. Dan NW terus-menerus, berjaman semangat mesinnya. Kita ada hambatan yang memang menjadi hambatan bagi pria. Dan mudah-mudahan terus-menerus, kita berjaman sebinilah dalam melindungan Allah s.w.t. Amin. Amin. Ya Rabbah. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.